Sejarah tidak boleh dilupakan, karena sejarah juga bagian dari identitas kita. Amri Kesenti, selamat datang di camping keliling Indonesia. Kembali lagi dengan aku, Rike Kesenti, di episode Camping Keliling Indonesia, edisi Jawa Tengah. Kali ini aku akan eksplor ibu kota Jawa Tengah yang penuh akan sejarah dan juga keberagamannya, yaitu kota Semarang. Dan paling tepat, video ini dimulai dari mengunjungi Lawang Sewu. Karena tempat ini penuh akan sejarah dan juga ceritanya yang melegenda. Makanya aku disini dibantu oleh pemandu untuk menjelaskan tentang sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu ini dulunya adalah kantor kereta api Belanda dengan singkatan NIS, yang menjadi cikal bakal kereta api Indonesia atau disingkat KAI. Hal unik lainnya, Lawang Sewu ini jika diartikan dalam bahasa Jawa kuno, yaitu bangunan berpintu seribu. Tapi jika dihitung pintunya, di bangunan ini hanya terdapat 429 buah. Tapi jika dihitung dari jendela dan jumlah helai pintu yang ada, maka jumlahnya bisa mencapai ribuan. Yang aku suka di tempat ini tuh bener-bener adem banget ya. Padahal di luar itu panas nih siang-siang kita datang ke sini. Tapi memang bangunannya sudah dibuat di desain khusus ya. Arsiteknya dari Belanda, untuk bikin bangunan yang di daerah tropis Indonesia yang panas ini bisa jadi adem. Di tempat jadi adem banget. Anginnya bisa masuk, di bawahnya ada air ya, bisa menampung air, jadi lebih cool. Adem banget. Gak keringetan. Pelafonnya juga dibuat tinggi-tinggi dan bahkan dibuat ruangan bawah tanah untuk menampung air hujan. Supaya dingin di setiap ruangannya. Bangunan ini juga punya banyak saksi bisu sejarah kemerdekaan negara kita. Lawang Sewu pernah menjadi markas militer Jepang selama penjajahan. Sekarang Lawang Sewu sudah dipugar dan ditata sangat baik. Saking baiknya, menjadi desinasi wisat layak sangat wajib jika kalian mampir ke kota Semarang. Semarang juga terkenal akan kota kuliner. Jadi aku mampir ke warung ayam goreng pasupar yang sudah sangat melegenda. Ayam goreng dan sok buntut pasupar, rame banget. Terus ngantri kita dapat nomor ngantri yang 6. Karena ini memang sudah makanan wajib kalau ke Semarang. Ngantri. Saking terkenalnya, aku pun harus sabar mengantri. Di tempat ini tidak hanya menjual ayam goreng semata, tapi juga ada sok buntutnya yang sangat menggoda. Guys, ini ayamnya nih. Wow. Jadi tuh sistemnya, dia kasih banyak-banyak ini, nanti kita makan aja. Semakan berapa baru nanti dihitung. Terus juga ada sofnya juga ya. Sofnya juga wajib. Ganiler. Langsung makan. Ini sambalnya sih yang juara. Ada sambalnya juga nih. Gila, ini kan ayam kampung. Gurih banget gitu loh. Ini goreng, tapi nggak lenyap. Dalamnya tuh kayak basah-basah gitu. Gembur. Enak. Wajar ya, hampir rame dan ngantri-ngantri. Wajar. Ayam goreng di sini sangat unik. Walaupun digoreng, tapi ayamnya tetap lembut dan juga juicy. Bumbu dari ayamnya juga yang membuat gurih cita rasanya. Apalagi ditambah sambal khas ayam goreng pas sumbar. Membuat aku tidak sadar telah memakan tiga potong ayam. Sofnya juga sangat light dan sangat fresh. Sungguh kombinasi yang pas menikmati ayam goreng dan sok buntut di sini. Selagi mau bayar makanan pake dana, ini adik aku elet gecet. dia minta dikirimin saldo buat beli kopi. Yaudah sekarang aku topapin aja saldo e-wallet dia pake aplikasi dana. Karena praktis dan biaya adminnya tuh paling hemat guys. Pokoknya kalian wajib download. Caranya juga gampang banget. Tinggal buka dana, lalu pilih kirim e-wallet lain, pilih e-wallet yang kalian tuju, masukkan nomor handphone, dan nominalnya. Udah deh selesai. Gampang banget kan? Pokoknya enak banget menggunakan aplikasi dana. Semuanya menjadi lebih mudah. Selanjutnya, aku mengunjungi kota lama Semarang. Di sini kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah yang sudah ada dari tempoh dulu. Sehabis makan, gak terlalu jauh, ada kota lamanya Semarang. Jadi aku mampir untuk eksplor-eksplor di sini ya. Gokil. Dan aku sukanya tuh Semarang pun, wisatanya tuh deket-deket ya. Sehari tuh bisa eksplor 7-8 spot. Mantap. Ini wajib sih. Yuk kita eksplor. Guys, kota lama ini sangat gede ya. Jadi bahkan ada kayak lorong-lorongnya. Banyak banget bangunannya, dan juga banyak bangunan-bangunan tuanya atau kunonya. Gokil. Ini kayak gini nih, banyak spot-spot foto juga, estetik-estetikan. Dan juga banyak sekali kayak restoran, kafe, hotel juga ada ya. Di sekitaran-sekitaran sini, dan semua itu bangunan-bangunan lama. Dari jaman Belanda ya. Biasanya sih kalau sore hari ya rame. Cuman kalau sore hari ke sini, pasti ya berebutan untuk foto-foto, dan juga panet banget. Makanya aku datang agak siangan. Dikarenakan Semarang dulunya menjadi pusat pemerintahan buat Belanda, maka di sini terlihat banyak sekali bangunan-bangunan khas Belanda. Mulai dari gereja, bangunan perkantoran, hingga rumah-rumah. Tempatnya juga sangat estetik buat nongki, ataupun hunting foto. Makanya tidak heran, jika kota lama ini sangat disukai oleh para pengunjung. Tempatnya bagus-bagus. Banyak sekali ya spot-spot untuk foto. Dan banyak orang datang ke sini untuk hunting-anting foto. Keren. Next, kita ke kelenteng Sampokong. Kota Semarang ini adalah kota yang sangat multi-kultular. Jadi sangat kaya akan kebudayaan dari bermakai macam suku maupun agama. Guys, aku mampir dulu ke kelenteng Sampokong. Mungkin begitu ya nyebutannya ya. Sampokong kalau bahasa Cina. Sampokong kali ya. Oke. Tempat ini tuh menjadi salah satu bukti kalau Semarang ini tuh multi-kultular ya. Banyak banget kultur-kulturnya, etnis-etnisnya, dan juga menandakan toleransi di kota Semarang. Tempat ini sangat populer. Jadi banyak juga agama-agama lain tuh yang datang ke sini untuk berkunjung ya. Agama Kristen, agama Islam juga bisa datang dan terbuka buat umum. Jadi ya bisa ngeliat-ngeliat arsitektur yang indah, kebudayaan, dan juga punya nilai sejarah yang sangat kuat ya tempat ini ya. So, ini kelentengnya bagus banget. Estetik banget untuk foto-foto, dan juga untuk santai-santai karena tempat ini adem. Gila sih, arsitekturnya bener-bener keren banget. Dan juga ini ada lampion-lampion yang di atas itu, ada tulisan nama-nama orang. Itu tuh biasa orang yang menyumbang ya, atau memberikan sumbangsi untuk kelenteng ini. Jadi namanya tuh nanti ditulis pakai lampion. Contohnya keluarga siapa, namanya siapa. Itu guys, ada memberi sumbangsi ya, atau sumbangan. Aku mau masuk ke dalam, tapi harus lepas ke dalam. Kelenteng ini sangat indah, dan juga melambangkan toleransi di kota Semarang. Kelenteng ini juga punya sejarah yang sangat terkenal, yaitu kelenteng Sampokong ini pernah menjadi tempat persinggahan, dan pendaratan pertama Laksamana Sjengho. Kelenteng ini terbuka untuk umum. Semua orang bisa kesini untuk melihat kemegahan arsitekturnya, hingga sejarahnya. Tidak ada habisnya jika berbicara sejarah di kota Semarang. Oleh karena itu, aku berencana berkunjung ke Candi Gedong Songo. Tapi sebelum itu, aku ingin ngemil dulu makanan khas dari Semarang, yaitu lumpia. Dan aku mampir ke Lumpia Ganglombok. Lumpia di sini sangat berbeda dari lumpia yang ada di Indonesia. Mulai dari isinya yang dinominasi oleh rebung dan dimakan dengan daun bawang. Rasa dan sensasinya sangat susah untuk menjelaskan. Lebih baik kalian coba sendiri deh, kalau mampir ke kota Semarang. Ini satu harganya Rp 22.000. Tapi langsung kenyang sih makan ini. Setelah menyetir hampir satu jaman lebih dari kota Semarang, akhirnya aku sampai juga di Candi Gedong Songo. Di sini aku bisa melihat peninggalan sejarah umat Hindu di Indonesia. Jadi aku mengunjungi Candi Gedong Songo. Jadi tempat ini tuh kayak kompleks percandian. Total ada sembilan buah candi. Dan mau dibilang Jawa Tengah itu adalah pusatnya candi-candi di Indonesia ya. Dan di Semarang banyak. Di Solo juga ada candi ceto. Banyak banget candi-candinya. Jadi dulu tuh jaman dulu Hindu di Indonesia tuh pusatnya di Jawa Tengah ya guys. Jadi makannya banyak candi. Dan banyak sekali sejarah-sejarah agama Hindu di sini. Ini contohnya. Jadi candi ini tuh ditemukan. Habis itu memang udah runtuh-runtuh ya. Jadi ditata ulang atau melakukan pemekaran gitu lah ya. Supaya jadi tersusun rapi seperti ini. Dan masih banyak nih sisa-sisanya nih kayak gini nih. Sisa-sisa yang belum disusun lagi. Karena kan memang harus diiniin dulu ya. Ditelitiin dulu ya. Jadi kemungkinan besar kompleks candi ini harusnya ya. Nggak cuma sembilan ya. Mungkin ada puluhan. Tapi ada mungkin yang masih belum ditemukan. Atau ada candi yang udah robo dan ketimbun tanah gitu ya. Ya sama seperti candi Borobudur juga dulunya kan. Tidak seperti sekarang gitu. Itu udah dilakukan pemekaran ya. Dulunya tuh udah hancur, robo, ada yang ketimbun tanah, digali. Ya kayak gitu-gitu terus. Ini candi yang nomor tiga. Dan kebetulan ada tiga buah ya. Kumpul jadi satu. View-nya bagus banget. Bisa kelihatan gunung Merbabu dengan sangat perfect. Jadi disini tuh bukan hanya melihat candi ya. Tapi juga bisa melihat keindahan alam. Dan view-view yang gokil dan keren. Sangat luar biasa. Candi gendung Songo ini terdapat sembilan buah candi yang tersebar di kaki gunung Unggaran di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Candi disini dibuat pada abad ke-9 dan ditemukan oleh Thomas Stanford Ruffles pada tahun 1804. Selesai eksplor, kayaknya aku in the mood buat nambung nih. Jadi aku mau beli emas. Cuma masalahnya, susah banget cari toko emas disini. Tapi gak apa-apa. Aku beli emasnya di dana aja. Karena beli dana aman dan emas di dana bisa diceta fisik jadi emas batangan. Caranya juga simpel. Tinggal buka dana, pilih emas, masukkan nominal yang kalian inginkan, klik oke, dan selesai deh. Selesai eksplor seharian dan matahari mulai hilang, aku pun mencari tempat untuk camping. Dan disini kebetulan ada tempat camping yang memiliki view sangat bagus, yaitu view City Light Kota Sembaran. Dan nama tempatnya adalah Mawar Camp. Akhirnya sampai juga ke tempat camping. Dan ini tempat camping terbaik ya di daerah Semarang sini. Namanya adalah Mawar Camp. Tempat ini tuh di dataran tinggi, jadi bisa ngeliat lampu-lampu City Light Kota Semarang dan sekitarnya ya. Tuh, City Light-nya indah banget. Memang disini agak rame ya tempat campnya sangat populer. Jadi banyak sekali tenda-tenda. Sebenarnya tenda-tenda yang dari tempat campnya. kalian bisa sewa untuk camping disini. Jadi gak usah bawa tenda pun bisa ya. Banyak disediain tenda-tendanya. Cuman, karena aku bawa tenda sendiri ya, gak usah. Dan juga, ini pada sebenarnya kosong sih. Gak ada isinya. View-nya sih yang gokil. Terus ada gunung-gunung juga view-nya. Oke, karena udah kemalaman, aku ingin bangun tenda aja sekarang. Tidak ada gunung. Terima kasih telah menonton 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 Dan malam harinya sambil api unggunan Dan ditemani view City Light Kota Semara Membuat eksplor kali ini penuh akan Kelimaks Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton